Diduga dihantam badai saat melaut sebuah kapal berawak 10 orang delayan yang berangkat menuju Jelacap, Jawa Tengah dilaporkan hilang kontak. Setelah 3 hari dilaporkan hilang, tim sargabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, Basarnas dan Polisi hingga saat ini masih terus melakukan pencarian terhadap kapal kilat maju Jaya 7. Kapal yang berangkat bersama 3 kapal lainnya dari perairan Pacitan, Jawa Timur diterjang badai di tengah samudera Hindia. Kapal makmur Jaya 20, kapal makin Jaya 2 dan kapal maju Jaya 28 berhasil kembali menepi di perairan Pacitan. Namun kapal kilat maju Jaya 7 hilang kontak. Rencananya tim sargabungan akan memperluas area pencarian hingga ke sekitar Kebumen hingga Yogyakarta. Sementara 3 kapal yang selamat saat ini masih menunggu kondisi perairan selatan membaik. Ini gelombang yang cukup tinggi, sekitar 2-2,5 meter, sehingga kita dalam melaksanakan penyisiran untuk pencarian agak terkendala. Kemudian, seluruh 2, kita melakukan penyisiran di Muara Jetis, Lovending, hingga Pantai Mengati, menggunakan motor train, serta penggunaan... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.